Kamu udah 2 juta aja lu, Pak Emang kalau udah urusan begini, ayo, ayo Lu bayangin, Vidi nih Udah sakit, masih di support case sama dia Gua akhirnya lu ngisip wit di pot Wit, anjir bukan ganja Enggak, kalau besok gimikin nih, wit nih, gitu Lu mau? Ya kalau lu berani ngasih, gua ambil Gua enggak Emang anak nih, mau ditaruh di agama apa aja Tersingkir Kelakuannya emang aneh Lu kok aneh sih ini Ini oke, cuman gua mau tau aja Ini gimana, login, lanjut gak nih Ini terakhir aja nih Gini aja nih Lebaran sebentar Berpuasa Gua udah 3 kali lebaran om, liat Di bulan Rajab ini 3 kali lebaran? Iya, ini kan bulan Rajab Secara bulan Hijri ya Udah 3 kali lebaran Bulan Rajab apa? Bantuin dong, jangan kan lu Secara Hijri ya kan ada bulan Rajab Nah, kalau secara Masehi itu di bulan Januari sama Februari Penanggalan Islam tuh Nah, di bulan Rajab ini gua udah 3 kali nih Lebaran Shooting buat lebaran Dan itu heboh banget Kayak Wah, kayak beneran lebaran Jadi di studio gitu Selamat lebaran Jangan kan anda shooting buat lebaran Kalau buat lebaran shooting kan Momennya semua orang ikutan Gua shooting buat ulang tahun Udah 3 kali belum gua ulang tahun Pop up, ulang tahun Ulang tahunnya masih seminggu VD-nya bisanya hari ini Temanya ulang tahun Iya Pras, ulang tahun Masih seminggu Gila Gua udah ulang Pake Kebak Pior, pior Oh meriah, meriah Oh meriah dong Disini belum pernah diulang tahunin loh Disini belum pernah diulang tahunin Jadi selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Eh lu tuh Capricorn ya Om Dede Capricorn ya 28 Desember Wih gila Apal banget sama ulang tahunnya Radit Iya Sama 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 Radit Iya, aku sama-sama Radit Oke, oke Sama ulang tahun Ulang tahun Radit 28 Desember tuh 3 hari setelah Natal Natal Gih, gak tau lu ya Lu gak tau Natal kapan Lu gak tau Natal kapan lu ya Lu mau ngomong 25 udah lu sama Gak tau lu Gak tau Natal kapan Gak, 3 hari setelah Oh iya, iya, iya Natal Iya, Natal 25 Gua kira 3 hari Ini tahun baru Tadi gua mau kesitu Oh Lebih penting Natal dong buat lu No, penting Penting banget Penting banget Kalau ketemu orang yang lebih tua Iya Itu mikir bahwa Oh dia ibadahnya lebih dari kita Betul Kalau yang lebih kecil Oh dia Dosanya lebih sedikit dari kita Jadi kita selalu Hormat tuh Oh bener Oh bener, bener Tapi kayaknya kalau Om Dede Gak banyak-banyak banget deh Ibadahnya Emang iya ya Gue jujur aja Dia start aja baru Berapa tahun yang lalu Iya Om Dede lu udah tahun keberapa nih Mualaf Tahun keberapa ya Tahun keempat ya Tahun keempat Tahun keempat Jadi di kampung gua tuh Ada Om Dede Orang Tionghoa Dia non muslim Kemudian Mau mu'alaf Dateng lah Ke orang-orang di kampung gua Gue pengen mu'alaf nih Udah tua banget Umur 80-an gitu Terus kata orang-orang kampung gua Enak banget loh Udah makan babi Oh tinggal mati doang Kan dosanya dihapus semua tuh Tidak mati Kalau di islam Oh 80 baru Iya Berarti gua salam juga Enggak lu kan udah om Udah kan Maksudnya Lu aneh-anehnya kan udah dulu Tapi dia sampai 80 Bip Iya Tapi kalau lu separuh Tapi kan lu Dia kan gak seaneh lu Masa mudanya Tau dari TV Gua nonton lu pake Rambut kayak gitu Terus sulap-sulap yang Apa Apa sulap-sulap apa Nanti pake percaya sulap Itu jin Bukan kayak Niporo Niporo Gua Mau ngomong itu loh Itu namanya art babe Iya Lu gak bisa orang pake celar Itu art Gak usah lu tambahin Enggak dia suka ngatain Baju gua aneh Ini art Emang aneh sih Aneh ya Aneh Art pembantu rumah tangga dong art Air Air Wah industri banget Udah seri banget Makin goreng Gue parah Gue parah Ini Lu anjing loh Dari masa lalu masjid Kelakuan mana yang paling jauh dari agama Ini gua nanya ke Habib Atau lu nanya ke gue Ini bukan pertanyaan ke Habib Bukan Bukan Ini lu nanya gue ini Sejak kapan Dari masa lalu Masjid Kelakuan mana yang paling jauh dari agama Iya Tapi kita Gua pribadi Guvin tau deh Dari sebelum muhalaf aja Gak apa Pasantai Dari sebelum muhalaf itu Paling jauh Dari sebelum muhalaf Dari sebelum muhalaf Ya justru dari pada saat muhalaf itu Baru tau bahwa sebelum muhalaf tuh Jauh Jauh banget Jauh banget Karena setelah muhalaf baru tau nih Ternyata ini jauh Kalau ukurnya tuh ketemunya di Islam Gak gue kalau gue jujur aja kan Gue ke gereja juga Dulu kan males kan Betul Kan gue pernah cerita dimana tuh Dimana dimana Ke gereja Di Bunda Hati Kudus Namanya BHK Di Hati Kudus sih BHK Iya kalau bikin singkatan bisa sih Iya kan Iya bisa Close the door CPP CDR 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 Close the CDR Ini goblok banget CTD Sorry Gue pernah tuh Gue pernah cerita Jadi buka-buka suka parkir dimana Gitu tuh suatu saat Parkirannya keisi Dia muter Beledak dong Maksudnya apa Inget gak ada gereja di bom Sembilan gereja di bom Oh iya tau gue Lu masuk terus karena penuh keluar Jadi setiap minggu tuh Bapak gue Mokap gue ke gereja itu Masih kecil nih Gue masih kecil lagi Masih SD lah Masih SD lah Oh ya emang dari dulu tuh Suka ngebom-gebomin gitu ya Memang dulu justru Banyak Memang dulu justru seperti itu Tapi kan itu Itu kan Oknum teroris Oh oke Betul Dan di berbagai tempat Seringkali Islam Dengan umatnya Yang jadi korbannya Disalahkan Contohnya om det Nih Pas banget lu Lu gak ada yang peduli Gue mau ke bom ya Enggak Ternyatanya gak ke bom Gereja gue mau ke bom Lu gak peduli Gue peduli Karena kalau bagi gue Kalau ada gereja di bom Yang hangus adalah Iman pengebomnya Wedeh Lu gak ngerti lu Lu parkir mobil Ini yang mana dulu nih Jadi yang tadi Parkir mobil terus keluar Biasanya parkiran disitu Jadi kan Suka langganan parkir kan Kalau orang Luka langganan parkir kan Nah tiba-tiba Oh di gereja ada ini Ada apa Vale parkir Bukan Langganan parkir Maksudnya tukang parkir Suka ngasih Disini aja om Kirain ada vale gitu Karena om detsir ke gereja Jadi udah ada parkirannya Kalau ada vale kan Parkiran gereja Yang ada di mall Ini gak di mall Ini tukang parkir muslim Tukang parkir muslim Oh iya biasanya gitu Iya korban 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 Akhirnya berarti Saudaranya sendiri Sama muslim Nah tiba-tiba Apa Keisi Nah biasanya tuh Bapak gue dikasih situ Karena Percaya gak Bukan gara-gara dikasih duit Tapi Bapak gue tuh Suka ngobrol Tukang parkirnya Tukang parkirnya baik Terus tiba-tiba keisi Terus tukang parkirnya ngomong Iya nih om Tiba-tiba dari Jemberapa Udah markir disini Kata gitu Oke Yaudah-yaudah Nyari parkir tempat lain ya Puter Gak dapet parkir Oke Gak dapet parkir Itu putaran ketiga Meredak Berarti Berarti Yesus masih sayang sama lu bro Yesus masih sayang Coba lu parkir disitu Lu bayangin deh Kalau lu parkir disitu Biasa lu emang disitu Kalau gue parkir disitu Meredaknya gak disana bos Dia parkirnya tempat lain Nggak Lego lu ya Laku ya Nih Lu biasanya Kalau lu parkir disana itu Mobil bom gak ada-ada disana Iya Yang mobil bomnya keluar Berarti Itu kan yang ditempatin Tempat parkirnya om det Meledak gak? Mobil itu meledak ya Yang lu parkirnya Meledak Meledak Bomnya disitu Meledak Yang tempat parkir pertama kan Iya Tapi penuh tiba-tiba Iya sayang sama om det Yang lainnya Masa gak disayangi Yang di gereja Nggak Ini baju Tuan Yesus saya gak malu bro Kalau gue dapet tempat parkir itu Itu mobil yang bawa bom Bingungnya di parkir Iya Oh malah ke bom semuanya? Nggak Malah ke bom akhirnya dia Dia bisa ke tempat ibadah lain mungkin Dimana Enggak Enggak Kalau tempat ibadah lain Udah pasti gereja kok yang diinsert Jarang Agak jarang Agak jarang Iya Karena Seringkali Enggak juga Kan bukan cuma rumah ibadah Kadang kantor polisi Pernah Ah pernah Kantor polisi Biasa lebih ke politik Iya dan untuk menunjukkan bahwa Teroris itu memang betul-betul Tidak beragama Ya itu tadi Buktinya Saudaranya yang sesama muslim Kena juga Polisi pasti 90% muslim dong Muslim Dan bahkan kalau yang di Mojokerto Pengeboman gereja Itu yang nyelamatinnya Itu kan seorang Banser Oh iya Dari NU Iya Namanya Rianto Meninggal kan ya Meninggal Dia peluk sendiri Dia peluk sendiri Ambil dari dalam gereja Dia peluk Kemudian dia berlari keluar Kemudian meledak Dan Rianto itu dulunya Orang yang intoleran Rianto ini? Iya Rianto itu intoleran Kemudian akhirnya Menjadi toleran Melalui Banser Di NU Kemudian Ya itu Mati Untuk menyelamatkan Saudara-saudaranya Khususnya yang Kristiani yang sedang Merayakan Natal Tapi pasti Gue kemarin kan Gue ke gereja kan Tanggal 25 Lu kalau ada boom Jokernya lu lari Enggak Ini gue mau cerita juga Ini masalah Toleran Tanggal 25 Gue ke gereja nih Setelah gue juga udah agak lama 25 Desember dong Dia lah berubah Ya lo ke gereja Cuma tanggal itu doang Iya Ya makanya gue ngaku Itu kan setelah acara Lock in kita yang tahun lalu dong Wah impact Kan Gereja gue tuh Di keturuan bonyok gue Di Dibrimob om Di depok situ tuh Menjaga banyak dong Banyak Dan rata-rata Non muslim Si Brimobnya Paham gak sih Kok non muslim Berarti kristen dong Eh muslim Gue aja bi Gue pakein gue Tadi Begok Pokoknya tuh dari sini Ada yang besi itu Yang terdeteksi itu Masuk Hampir 3 kali masuk Dan yang ngejaga tuh Rata-rata orang muslim Set Pas gue masuk Lock in Iya Tapi dibawa gini Bener-bener jagain Wih gue bilang keren Kalau dia mau lock in Bawa begini Agak ngancem dong Gak Gak Justru gue Menikmati acara itu Dia seharusnya bukan gini Bukan lock in Seharusnya lock in Kalau gitu sih gue Oh Oke Keren juga ya Soalnya dari namanya tuh Kayak ada Muhammad Muhammad apa-apa gitu Jadi gue tau dia Para muslim Nah dia ngejaga gereja Tapi ada bisikan itu Pas gue lewat Lock in Betul Dan ini sebenarnya Dia itu bukan Utamanya ngejagain gereja Tapi menurut gue Ngejagain Orang-orang Khusususnya saudaranya Sesama muslim Yang mau melakukan Hal-hal bodoh Atas lama agamanya Terhadap gereja Karena yang rusak Adalah muslimnya sendiri Islamnya sendiri Dan ini juga Dan di Quran tuh ada Seandainya bukan Karena kasih sayang Tuhan Maka Masjid Gereja Semua rumah ibadah Itu akan hancur Jadi dia itu Menjadi kepanjangan tangan Dari Kasih sayang Tuhan Ya jagain rumah ibadah Karena Mau hukum negara Mau hukum agama Tidak ada yang membenarkan Iya Ibadah itu dengan rumah ibadahnya Tetap dilindungi Even dalam perang sekalipun Tapi Om Det Lock in nih Lock in ya Udah jambi banget sih Tiba-tiba Enggak Tapi Enggak Maksud gue Celebrity crush lo siapa? Apa? Celebrity crush Keras Apa keras? Apa kayak kita suka sama celebrity gitu Lo ada gak dulu? Apa sih? Kenapa jadi celebrity? Enggak Lo kalau mau ngomongin yang gitu-gitu Di Pothub Om Det dia ajakin deh ke Pothub Lu ke Pothub ya? Iya ntar Tapi dia sama Vidi berarti Cocok Om Det dia Kenapa? Kok bisa? Iya maksudnya kan kayak Trendsetter gitu Pakaian yang Gak aneh-aneh gini Vidi bukannya sama kan? Vidi kan di Pothub Kayaknya bajunya itu doa Iya tapi Kalau di luar Di luar Tapi juga ini Vidi mah Mungkin juga lebih aneh Dari dia kan Kenapa? Kenapa ngasih lo rambut Kemarin gue nonton Oh iya bener-bener Bener-bener Aduh gue gak nonton Dikasih rambut apa? Iya Jadi dia Pakai rambut rambut Iya Dikasih rambut pasangan Seketika gue merasa kayak anji Emang anji kenapa? Kok ketawa lo? Kenapa dia rambut palsu Nah itu Tadi kenapa tadi? Jadi Jadi Si Bante 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 Dira tuh Yang kita Yang kita ajakin Login kemarin Bante Gite Iya Bante Gite Dia cerita Bahkan gue Bukan cuma dari dia Dengar ceritanya Tapi dari salah seorang Bante Di Borobudur Bante Diti namanya Bahwa dia sekarang tuh Populer Sebagai Pendakwah Buddhis Di Indonesia Bahkan sampai kemarin Iya sampai kemarin Diondang ke Australia Tahun ini bakal ke Amerika Artinya Gue sih seneng juga Karena maksud gue Kalau Semua orang Buddhis Toleran dan asik Seperti Bante Artinya Hidup beragama Di Indonesia tuh Akan jauh lebih baik lagi Seperti yang diharapkan Dari awal Dari awal Login itu kan Memasukkan orang Kepada kedamaian Betul Apapun agamanya kan Agree Definitely Jadi Kita akhirnya Kayak Wah seru nih Efeknya bukan hanya Kepada gue yang muslim Dan onat yang katolik Bagi Bante Dira Cuma dia Kemudian karena Sekarang udah agak populer Kenapa Ada perubahan Kenapa Kemudian kita Baik-baik aja Jadwal susah Iya Jadwalnya agak susah So iye Masih Masih Tapi bahayanya Kemarin Masih kita podcast off air Dimana Acara apa Acara Kementerian agak apa Oh iya Tapi udah mulai Head to head sama lu ya Iya Dia jokesnya juga mulai Mulai oke Mulai oke dia Iya Gue jadi kayak ngerasa Lu Gue nge-upgrade Dakwahnya orang Buddha Apa-apa Pasarnya kecil Segmentnya itu-itu aja Pasar Lu sekarang Kalau dia Konsisten gitu mulu Masa satu orang doang Aman lah Ini orang kacau Kacau banget ya Kacau banget Tapi memang Itu karena dia Dengan konten toleransinya Dan Om Dad Lock in itu Paling tidak Sependek yang gue inget Itu Satu bulan ini aja Itu udah berapa kali Manggung offline Dan tiga kementerian Kemenpora Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Agama Sama Satu lagi Kemenak Eh udah ya tadi Kemenak udah Kemenpora udah Kemenikbud Bahkan kadang Sebulan itu lima kali Enggak gini Emang itu segitu Menginspirasi Enggak padahal kita Buatnya bertiga Iya Kalau ada Gua kan cuma nanya Wah ada kan Masih ibu Enggak kan kita Waktu itu kan Bareng-bareng bertiga kan Iya Anda kan Kemenhan Iya kan Karena Anda tituler Kok malah Kemenhan Yang gak pernah undang kita Iya Harusnya kita yang bertanya Saya gak pernah Dikasih seragam-seragam Yaudah nanti kita undang Gara-gara kata-kata ini doang Oke saya sampaikan Agak udah Pendidikan Betul Padahal tadi tuh Yang pegang Senjata Yang jagain polisinya Bilang itu TNI-nya juga muslim Dan bilang Dia terinspirasi Tapi gak pernah Difasilitasi Untuk nonton kita Secara langsung Oke oke Nanti saya sampaikan Langsung ke Pak Menhan Tapi kayaknya Butulu doang nih Oh gak bisa 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 Lu kan berarti kita Bertiga nih Sorry ini maaf Yang bertiga Cuma boleh di Kemenhan doang Tempat lain gak boleh Gue cuman Begitu gue disana Gue pake seragam Gak bisa ikut kalian juga Tetap gak ikut Gila Jangan loh Tapi selain bante Apakah ada Pemuka agama lain Yang ikut Banyak sih Kalau yang di Kemenhan Boris ikut Boris ikut Boris ikut Terus Pemuka agama lain Tapi bukan yang diundang Dilokin Biasanya di beberapa tempat kita Tapi jadi Menyuarakan Persatuan Iya persatuan Toleransi Pokoknya Kalau butuh Pemadam kebakaran Datang Kita datang Ada yang bete gak sih Amalokin B Kalau menurut gue ya Kalau yang Kalau gue ada Pikirannya Kalau dari cerita gue ada Lu ada Ada Kalau menurut gue Kalau yang pikirannya sempit Dan menganggap Banyak-banyakan Umat beragama itu Adalah satu prestasi Menurut gue Dia akan keberatan Karena dianggap Bisa mempengaruhi Orang yang beragama Entah masuk Islam Ataupun Pindah agama lain Termasuk dari yang Islam Bisa loh Bisa jadilah Bisa orang yang Islam Udah dengerin Enak juga Onat nih Hidupnya nih kan Makan babi Judi Mabok Dan ini kan Kita fasilitasi juga Toko agamanya Onat Padahal Padahal agama lu gak ngajarin gitu Iya Itu lu doang Onat ya Itu pribadi ya Itu Itu kesalahan ya Kesalahpahaman orang Onat itu dianggap Mewakili satu agama Karena waktu kita meeting Mau bikin lock-in Gak begitu Gak begitu Itu backgroundnya rock and roll Iya Gak ada salib loh Gak ada salib Nah itu Om De Jadi Ada beberapa hal Yang menurut gue penting Untuk dijelasin Tentang lock-in Tapi kayaknya Paling enak itu Bukan diobrolin Tapi dibaca Makanya gue nulis buku Tentang lock-in Pinter banget nih Gila masih kiancur Pinter banget Hancur Hancur Gak nyangka lu Gue bikin ada apa Gue nyangka sih Gue juga Gak nyangka Ya Ini kalian berdua Gak tau soal buku Si buku itu gak ada untungnya Gak ada untungnya Gak ada Buku tuh gak ada untungnya Gak ada Malah buku itu Pajaknya kena dua kali Iya Kemudian beberapa penulis Juga bikin Apalagi kalau Misalnya bikin buku Yang menjual kita kasih Kayak Gramedia dan sebagainya Paling dapat 5% Paling kecil ya Penulis itu Cuman 8% Belum dikurangi Dua kali pajak tuh masih Gue pernah dapet Lebih dari itu Buku keempat Karena bestseller Sebelumnya Dan karena lu namanya gede Iya karena namanya gede Dan sebelumnya bestseller Jadi mau kita punya Bergening power Tapi kalau gak 5% 8% Udah gede Dari harga aslinya Dari harganya Berapa sih orang Daga buku 50 ribu 60 ribu Iya 60 ribu Biasanya Tergantung buku apa Kalau 60 ribu Kan berarti di bawah 5 ribu tuh Iya Itu pun belum dipotong Pajaknya Terus lu pikir Sekarang zaman sekarang Baca buku Aku sih baca gue Belum nih Belum nih Abi bikin buku nih Minggu depan keluar Bajakannya Iya belum lagi urusan Bajakan Kok buku bisa dibajak sih Bisa lah Emangnya cuma lagi Yang bisa dibajak Jangan beli di tok pet Buku bajakan Nah Bener Beli di tempat lain Gak apa-apa Sama aja dong Jangan beli buku bajakan Baik di tok pet Ataupun di lainnya Tapi juga Om Red Karena dari dulu Kenapa gue tuh selalu Apa yang gue dakwain Di Youtube Gue tulis juga Karena selain gue penulis Juga gini Om Red Gue tuh kan males Kalau buat orang-orang Yang disabilitas Itu Minta Ada Teksnya di Youtube gue Nah di login juga Kemarin kan gak ada Teksnya Nah ini untuk Memfasilitasi mereka Mereka yang Tunarungu Jadi difasilitasi Kalau Kalau Login kan tiap hari Itu harus tayang Itu gak keburu kan Gak keburu kan Kalau gue Gak punya tim Untuk ngurusin Begituan Dan kita pakai otomatis Caption tuh Suka ngaco Bahaya Apalagi obrolan agama Bahaya Gak bisa Makanya Gak berani Biar orang-orang yang gak ngerti Kenapa kita gak kasih Itu ya Karena gak keburu Tapi tenang Gue fasilitasiin Wih Luar biasa Jualan lagi Jualan lagi Tapi gue setuju Positif bro Awalnya juga Jedha nulis Jadi selama ini Dia tuh lagi Jedha nulis Sekarang nulis Oh itu memang Jedha nulis gitu ya Jedha nulis lagi Makanya penerbitnya Namanya tuh Hiatus Wih Dipromoin juga Jadi gue bantu update nih Gue minum tebotolnya nih Gue juga nih Kalian lah Tebotol Tawar Promoin Ternyata enak banget Karena tawar Jadi fresh Saat nulis buku Mulai sekarang Sekarang gue gak mau nulis buku Kecuali ditemenin tebotol sosok Itu Lo cuman injak gue tau Gitu-gitu ya Dari kasur Dari Semua dapet lo Gila Apa-apa Gila-gila Enggak Login Suruh promoin kasur Gue tuh dari awalnya ya Pertama Marah nih Sama Om Ded Gila Promo Kasur Kata gue Dari marah Jadi kesedih Gak bisa marah Sedih deh Sampai terakhir Kita ngakak Dan ujung akhirnya Menikmati Iya gak sih Banyak potongan-potongan Di tiktok Gue beli Itu easy bed Masih Kita sama ingat Easy bed Gue deh Kirim Gue sih suka ya Kalau kita tahun ini Lock in lagi Easy bed gak tap in Awas ya Gue sih marah ya Gue sih Gue gak pake kasur lagi tidur Semua kasur Kita mulai Tapi ini buat temen-temen Yang tau ya Yang gak tau Nonton login Kita login itu Awalnya Awalnya Bener-bener Tidak punya modal Buatnya Betul Dan itu mepet banget Ramadhan Mepet banget 20 episode Di tagnya pas Ramadhan Iya Dan jujur aja nih Jujurnya pada saat bikin login Iya dong Siapa sih yang Maksudnya gini Siapa sih yang gak mau Modalnya balik gitu kan Dan Onat nih Onat pada saat itu Onat pasti punya kerjaan lain Habib Habib kerjaannya Bulan Ramadhan Ini saya gak perlu minta maaf Karena memang Bulan Ramadhan Adalah bulan-bulan Dimana ketika Habib Atau pemuka agama Muslim dan sebagainya Ada di TV Dimana-dimana Dan itu pasti ada budgetnya Kalau gak mereka makan apa Betul Iya kan Dan pada saat itu Habib Ya gak mungkin makan babi sih Iya Kenapa lo melihat Gak mungkin juga Minum alkohol Dan udah minum Tentang sosok Lo udah ada TI Gak soalnya tadi Gue bilang Habib makan apa Lo Gitu Halal lo Halal Oh kita kemarin juga podcast di ini Apa yang Iya BPJPH Oh Blog ini tuh salah satu yang ngundang BPJPH badan untuk halal dari Kemenang Oh Iya Kita ngomong halal dan haram Emang penting halal buat lo Nah gue duta haram katanya Gila Gue duta haram Dia duta haram Iya Tapi tadi ada yang gak suka apa tuh Gak suka Ah lu Dampi sih Ternyata Ternyata Gak ada yang mana Enggak Oh Gak ada yang suka ya Cerita Apa Gak ada yang Semua suka nih Awalnya Awalnya Ada gak suka Gitu Ada gak suka Karena kalau menurut gue Dari sisi gue adalah Mungkin orang merepresentasikan gue tuh Harus jago katolik Mungkin Jadi ada beberapa Karena gue sering lihat Misalnya jawabannya Habib Itu kan menurut kepercayaan Islam dong ya Gue suka sama kata-kata dulu Oh sorry Jago katolik Iya Jago katolik Bukan mendalami agama Jago katolik Seolah-olah kalau gue Wah Misalnya gue cerita begini Yang gue tau dengan Capacity gue ya Wah Gak gitu bro Tiba-tiba kayak video kita tuh Kayak di react Sebenernya cerita Habib tuh gak begini Mas itu kan gue Lo ngerti gak sih Oh iya Tapi sebenernya kita Sekali lagi Tadi Habib udah ngomong bahwa Ini bukan masalah onat Sebagai perwakilan agama Apapun Iya Sebenernya kalau orang yang art Ngerti sih Karena jelas kan Kalau di bahasa resen Arte apa? Seni Bantu rumah tangga Gue kira masih moksi Jadi backgroundnya aja kan Lebih ke menunjukkan onat tuh Kayak berandar gitu Bronx Apa Rock'n'roll Masa ngesep debu Kayak gitu sih Kan rock'n'roll Cosplay di rockstar gitu loh Gue pengen dong Gue pengen frame onat tuh Kayak gampang dipotong di tiktok Yang gak kira masuk guanya tuh Karena dia suka jelasin yang aneh-aneh Gue kebawa tuh Tapi tim edit gue jago kok Iya kalau tim edit lo Itu nanti jadi satu potongan Tapi kasih putih-putih disini Jangan Jangan Terus masuk Jangan 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 Kalau orang dong Ngedit Kadang guanya tuh masuk-masuk tuh kan Iya Terus Guru-guru gue tanya Ini ngapain lo sama onat nih Kok Kalau dipotongan Akhirnya kadang Salah paham Iya Contohnya apa? Kayaknya gue Mana-mana Ngisep debu Iya debu Oh iya debu Itu pilak gue Jangan dikasih putih-putih om net Bahaya lo Jangan 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 Lo suka gitu Ketika ngomong Lo gak dipikir panjang Oh not Iya 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 Lo pernah Di waktu kecil Pas lo sekolah Ngisep debu Lo nonton sinetron Atau apa Terus kayak Ih ini bagus ya gitu Apa sih Oh om net Ini kemana nih Lo ngobrol Pokoknya dia pengen Ngejekin gue Ngobrol dengan Rece-rece om net Kata gue Jangan di podcastnya om net Nih om net Wibawanya dia udah hancur Karena pothub nih Jangan juga Wibawa close the doornya Lo hancurin Iya oke 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 Itu gue Kenapa gue Suka nonton pothub Gue di ada pungki Masih ya Kenapa Biarin bikin om net Bingung gue di ada pungki Udah fix Bentar ada pake jutaan buat lo Apa sih dia pungki Nggak ngerti nih Nanti aja udah Gue suka nonton pothub Om net Serius Makasih lo Lu bisa cek tuh Dari jutaan penonton Coba bisa gak di cek Gak bisa Gak bisa Tapi gue percaya sama lo Agak pel ya Gue sampai gak di skip Gak di skip Kenapa Karena pengen itu Pengen liat lo Aneh om net Terima kasih lo Lo disana Dia gak aneh ya Menurut lo Dia gak aneh nih Kalau disini kan Oh lebih bawah ya Iya Percayalah sama saya Banyak seribiti lain Yang nyari duit Lebih aneh Tapi emang Gue baca komennya Banyak orang yang Ngerasa ditemenin Sama podcast itu Karena ngobrol kali ya Dan enaknya gini om net Kayak Itu Menurut gue ya The real podcast tuh Pothub Bukan close the door Karena dia bisa didengerin Sambil lo ngapain Sambil ngetik Sambil Kalau kewe sambil masak Dan memang Memang disitu Semuanya tone down Jadi contohnya begini Kalau Contohnya gini Kalau misalnya nih Gue di acara TV gitu ya Terus gue dikasih Gue kayaknya emosi nih Iya Iya Kayaknya gue Apaan sih Gak mungkin gitu Tapi disana Lo bacanya gimmick nih Iya gimmick Tapi disitu Ya mau gimana lagi Gitu loh jadinya Dikasih emang WIT 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 Ya Allah WIT Ganja Oh WIT Gak gue dengar WIT tadi Ganja Gue kira lo ngisip WIT di pot WIT Anjir bukan ganja Gak kalau besok gimmickin nih WIT nih gitu Lu mau Ya kalau lo berani ngasih Gue ambil Gue gak berani Gue gak berani dong Iya Gue ngasih ya Gue ambil nih Enggak 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 gue dengar WIT Guarin ganja lo Gue ambil sekarang Eh netizen Motongnya gini-gini ya Gue hanya kan dimasukin Sini Sini Kenan Kenapa jauh-jauh sih Oh dikasih WIT Sorry WIT 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 Tadi kan Habib bilangnya pake WIT Oh oke Gue dengarin pake WIT Pake WIT Gila potap pake ganja Ngeganja di potap Kan gimmick Apaan Bukan gimmick itu Haram Gimak Gimak Emang dia duta haram Emang Emang pas Dia ini kemarin gue bilang Onat ini duta haram Buat ngasih tau ke orang Oh ini haram Oh ini haram Karena kalo kita yang ngomong kan Gak enak Makanya ada Lugonya tuh logo halal Biar kita itu tetep etis Gitu ke orang lain Kalo ngomong Oh ini haram kan Kayak kurang etis Gitu Nah biar Anat aja yang ngomong Oh ini haram Biar saya mewakilkan Mewakilkan ya Dan I love it Terserah Gak apa-apa Kita kan tidak menilai Orang Dan itu bukan ajaran agama lu juga Bukan Apalagi ajaran agama gue Bukan Bukan Iya Bukan Kenapa sih kalo orang puasa 30 hari ya Wah udah agak masuk ke lok ini Biar lagi Kenapa sih mereka tuh baiknya Kayak Enggak Selalu 30 hari Bisa 29 hari Iya bisa Kenapa sih mereka baiknya tuh Cuman disitu Abis-abis puasa Dia balik lagi Ke habitat lamanya Contohnya ya Ayo kita minum yuk Di rumah gue gitu Enggak Gue lagi puasa nih Bucuk luar puasa Ayo gitu Jadi cuma 30 hari Ya ada sebagian orang yang begitu Banyak Tapi itu pun udah bagus Banyak mungkin karena temen-temen lu sih itu semua Apa itu temen-temen gue Ya kayaknya gitu deh Satu sirgel ya Jadi baiknya pas lagi lebaran Gak ngomong jorok Gak pernah emosi Buya Hamka tuh Pernah didatangi orang Kemudian kata orang Gue kemarin ke negara-negara Arab Gue disana ngeliat pelacuran Oke Terus kata Buya Hamka Oh iya Tapi gue ke negara-negara Eropa Disana gue ketemu sama banyak masjid Terus kata orang itu Kok bisa Iya karena orang akan dipertemukan Dengan apa yang dia cari Gue ngeliat orang berpuasa Jadi lebih baik Kayaknya lu doang salah sirkel Oh temen-temen muslim gue maksudnya Lu yang ketemunya sama orang-orang yang aneh-aneh gitu Oh Tapi kan kalau gue menjawab boleh Ya kan namanya juga Orang latihan untuk menjadi lebih baik Siapa tau menjadi kebiasaan 30 hari tuh bisa jadi kebiasaan Ini udah 4 tahun mereka Temen-temen lu 4 tahun 5 tahun sama Pas lagi puasa Oh enggak Abis bulan puasa Oke Anggap saya setuju dengan Anda Ya Mereka puasa 30 hari Mereka tidak minum Mereka tidak Masuk minum-minuman keras Mereka tidak macam-macam Tidak judi Tidak main cewek Selama 30 hari Setelah itu mereka balik ke habitat Balik-balik 4 tahun 30 hari saja mereka berbuat baik Lu gak pernah Nah itu dia Gue baru mau ngomong gitu Sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukan Itu berharga Dan apalagi om net Kita juga gak tau kan Siapa tau nih ya Siapa tau nih Nat ya Lu 11 bulan lu jelek Pas masuk ke Ramadhan Lu jadi baik Dan meninggalnya dalam keadaan baik di bulan Ramadhan Bagus tuh Waduh Gak lu jgera pada meninggal Gak enak dong Gue jadi takut sih Kayak dua buah tuh baru tuh Eh gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi ingetnya pada saat dia lagi baik Lagi puasa Baik meninggal Gua maksudnya Bagus Bukan orang lain Orang lain Lu gak akan beda server sama kita Kita gak lagi ngurusin server lu Oke Oke Jadi gimana Ya itu login 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 Kita login lagi kan Ya login lagi Soalnya ajak mereka login lagi nih Ini bulan puasa Bentar lagi loh Gini om net Tapi nampun mereka berdua Taduh Bentar dulu Gitu gitu Ini login Bukan emang itu harusnya udah sekali aja Jadi legacy udah cukup gitu loh Ya Dan ini Dan gini om net Maksud gue Karena juga banyak hal yang Kayak Tentu positif ya Tapi yang Aneh juga ada Apa Contohnya gini Sekarang tuh Kalau ada orang Non muslim Muji islam Secara serius Bagus tuh Tulus Iya terus jawaban Sebagian orang islam tuh Login yuk Login yuk Akhirnya orang tuh Mau muji islam secara tulus Sebagai bentuk toleransi Itu Agak sungkan Sebagian orang Jadi bercandaannya jadi gitu Betul Makanya Gue Beberapa kali ya Di acara offline juga Gue jelasin tuh Bahwa Lu jangan so asik jadi orang Biarin banti aja yang so asik Betul Betul Maksud gue Bukan karena lucu Lu jadi deket Tapi karena deket Lu jadi bisa Lu boleh jadi lucu Iya Kalau orang yang lu gak kenal Tiba-tiba Eh login yuk Login yuk Jadi Jadi norak Iya Gue banyak banget Apa-apa nih gue dong Toko-hadi Kapan login Wah gue sering banget Sampai ada satu Eh kan gue main di nightclub Lu main nightclub nih Terus tiba-tiba kayak Orang enggak ada tidur ya Kalau malemnya Oh enggak Kalau gue kan Kerjaannya mau main disitu Main mangu Tiba-tiba kayak ada Kayaknya jadi waiter Setahap gitu ya Lu harus login Masuk islam Terus tiba-tiba dia dimarin Sama onrenya Jangan bobo agama ya Eh maaf Yang ngomong Waiter yang kerja disitu Di nightclub Iya Nah bener Gue enggak bercanda Gue udah bilang Server anda itu Kalau Lu sarannya Balas Lu dulu deh perbaiki diri Iya Bener Bener Kita juga tidak mengatakan Semua orang muslim itu Baik loh Iya Agamanya baik Semua agama lah ya Betul Tapi orangnya masing-masing Masing-masing Tapi gue setuju sama Habib Ini kan login tuh ada masalahnya kan Itu orang jadi candan Seperti itu Dan buat Habib kan itu jaringan lucu gitu Orang-orang gitu Ya udah 30 hari klarifikasi Kenapa harus klarifikasi Login Login Ikutin dong Iya Banyak sekarang Tiba-tiba langsung Login Sosok toleran Menurut gue ya Om Ded Juga karena gini Apa Kayaknya kalau kita Gue jadi berpikir Kalau kita gak lanjutin Kayaknya ada banyak Yang lainnya yang Mencoba ngelanjutin bikin Betul Dan gue gak suka itu ya Bukan gak suka Gue sih oke-oke aja Cuman Khawatir Nant Apa Khawatir nanti Nih Kalau ada apa-apa Dengan mereka Obrolannya misalnya Ada sesuatu yang masalah Yang gini juga kita Lanjut Harus Harus Karena mereka tuh Kadang-kadang bikin gitu Gak tulus Kalau gue kan tulus Bayangin 30 hari Lu promo buku Sampai Masuknya bener lagi Yatusnya tuh Kepromo Tugiatus Taruh di depan 5 ribu 5 ribu Untuk buku tuh 5 ribu Perakal Kemudian 2 juta aja Emang kalau udah urusan begini Ayo Bayangin Fidi nih Udah sakit Masih di support case Dia Dia sampe cerita Gue sakit Dia tekem Di tempat AC 2 jam Gue yakin kan Tayangnya 1,5 jam Kan yang hanya Di dalam tuh 2 jam Sampai dia menang cerita Gue tuh sebenarnya Kadang tuh Kalau kena AC Dipegang orang sakit Dia Dia main ini Ini aja Dia Tapi kemarin Kesini Dia telat Jadi dia telat Jadi Jadi dia tuh Suka kadang-kadang telat Karena terus Collapse Oh Padahal mau collapse Amal lu tuh Malah collapse dulu Ini orang lagi sakit Lagi sakit Loh ini orang Loh collapse Kemal Loh collapse Kemal lu Kambu Terus akhirnya Dia bilang Gue agak telat Karena dia suka Ngirim foto Video Memang keliatan banget Bahwa lagi sakit Jadi Gue sering banget Tenangin bintang tamu Mohon maaf Karena Kalau satunya lagi Kan penyakitan Menjadiin Benteng Untuk minta maaf Nunggu gak apa-apa kan Karena itu mereka Oh iya kita tau Covid lagi Gak enak Jadi mereka Nunggu Gak ada yang marah-marah Gak ada yang apa Berarti Onat tuh suka terlambat Kalau dia ajak Lock in Sakit 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 pikirannya Kok bisa habis Framingnya Pecah banget Padahal kita tau Habis nunggu Wah Lagi Kenapa Emang kadang-kadang Lu nunggu Tapi biasa Kalau lu nunggu Habis Biasa Lu nunggu Gelar ya Saya pernah 2 jam Tidur Nungguin dia Waktu login Karena gue kasihan Lu kurang tidur Gue kasih waktu Karena lu telat Tapi akhirnya Kita jadi fair ya Lu telat Sama ini Satu lagi Ini kan Gue masih belum tau nih Kenapa nih Login Dari kemarin-kemarin Gue minta untuk Mulai lagi Minta mulai lagi Mereka Berdua Karena sekarang Udah banyak ngikutin Om Tiba-tiba Yang tadinya Enggak Ya tapi justru itu Kita harus bikin login lagi Lu bayangkan Login tidak ada Login gak ada Isi bed kemana Aduh Pegel Gue kalau ada isi bed Dan pasti Banyak orang yang Radang Flu Karena gak ada pelosa Waduh Pantesan ini gue pegel Pelosanya kemana Nanti orang sakit semua Iya Ya juga pelosa Isi bed I love that Gue kayaknya bentar lagi Bukan hanya Habib industri Habib build in Dia ini gak pernah Mencuri Suruh build in Padahal ya Gini ya Gue kasih penjelasan Soal dunia industri Di dunia industri Siapa yang ngebacain build in Itu biasanya ada tambahan Betul Nah ini Gue gak ngebacain build in Gue gak pernah ngambil build inan Baik di TV Ataupun di Login Dia Tapi dia gak pecus Ayahnya gue juga yang bantuin Hei Habib Hussein Jafar Kita lagi bahas agama-agama Fronternya Masuk Bayangin deh Surat ini Kenapa Islam gak boleh ini Masuk ke sofa Nah gimana tuh Bayangin deh Gimana om dad Jadi kan bisa bilang Bip Kalau misalnya sebelum sholat subuh Tidur yang baik Udah Satu Kan 30 Ada 10 kali Lama-lamanya gimiknya habis dong Bip Hari kedua puasa Kalau tidur Belum lagi om dad Udah nih Lagi mikirin kasur Selesai Baru 10 menit Masuk pulosa Nah lu bayangin Dari agama Bisa ke kasur Dari agama Lama-lama Mau metu kayak ya Ini ya Bisa gak di-review-nya agak lama Karena kan buru-buru Itu jangan nyalain Itu Salah kita semua Salah kita semua Makanya anda jangan kesini dong Masuk ke kasur Lagi bahas agama Juga wadidaw Lagi ini Ini gak kasur Kan bingung Tapi juga itu Ya bener sih Banyak hal yang Pengen dijelasin lagi gitu Iya Sama kayak gini om dad Kenapa tiba-tiba Salah Gue masih keringetan Tetapi ya tadi anda Bener sih Ya tapi tetep kan Ya prosedurnya gitu Kita punya guru Kita minta izin lagi Ke guru Kan Itu ada sana Taruh suara gue potong Emang gurunya gak happy Dengan kemarin Happy Malah ketemu langsung Sama Semua umat Tapi kemarin tiba-tiba Yang dari ada yang Agak beril Iya Semuanya tuh jadi kayak Relax gitu loh Soal agama Betul Tapi tetep ada adab Kita mau ngapa-ngapain Izin dulu Ada etika Iya itu namanya sana Jadi Kita tuh punya hubungan Dengan guru Sampai ke Nabi Muhammad Nah kalau dari atas ke bawah Untuk ngizinin Itu dikasihnya namanya ijazah Bukan ijazah yang itu ya Tapi itu istilahnya ijazah Oh iya lo boleh nih Bahkan bahas ini Bahas itu Kitab ini Kitab itu tuh Harus ada ijazahnya Kan mungkin ada pertimbangan gitu loh Nah Lo gak pernah berguru sih Kalau menurut gue ya Om Dad ya Menurut gue Apa sih gak pernah berguru loh Kalau loginnya udah happy Bahkan kita udah pernah Minta izin ke Habib Umar bin Hafidh Dan Amin Umar mengatakan Seneng Seneng banget Happy dia Sampai gue happy dong Bagian lu kita potong semua Nah itu dia Maksud gue Gue izin tuh kayaknya lebih ke Boleh gak sih Lock innya ini Masih tetep sama Onat Iya iya Oh itu izinnya Iya Soalnyaong Den Onat nih Emang Dia kan Karena lock in Tanpa Onat Cepat banget Soalnya Soalnya Dia kan udah bikin Orang Islam baper Ngefollow Ngefollowin dia Tapi setelah itu Isinya Bukan hanya Mempertontonkan dia Yang sekarang Minum-minum Tapi sejak muda Dia sekarang rajin Tung upload Video-video muda dia Yang emang udah kayak gini Dia dari muda Gue kayak Gue makin pesimis Disitu kekuatannya Lock in man Disitu Apa eh Di Situ Disitu Apa Keberandalan lo Keberandalan Kok bisa nanya Soal agama Disitu Kri-siti Orang Islam Gak beritanya ke bapaknya Ditanya sama Seorang Onat Ini jadi lagu nih Iya Banyak Gue kalo di bandara Kota Makasih ya Gue tuh takut tau Nanya ke bapak gue Soal ini Ini dan itu Ih sumpah Sumpah Om De Gue gak mau Gue mewakilkan Gue mewakilkan mereka Dan juga ini Millenials bro Harus juga ini Tapi bang Emang banyak yang takut Misalnya dia nanya soal Relijian ke bapak ibunya Kan itu paling sering Mungkin ada orang tua Yang juga gak mengerti Betul Dia tau puasa ya harus Tapi gak ngerti Kenapa ininya apa Ini apa Makanya anak itu takut Pak kenapa sih gak boleh A, B, C, D Mungkin zaman dulu kan gini Tidak semua orang bisa baca Quran Menurut gue ya Semua orang bisa baca Quran Gak ngerti Apalagi terus Media Sosial media Belum seperti sekarang Jadi pengetahuannya Pasti terbatas Dan ini mungkin bukan takut Cuma capek Karena tiap nanya ke bapak ibunya Bapak ibunya gak memiliki Pengetahuan agama yang baik Atau gak memiliki Kemampuan delivery Jawaban yang baik Akhirnya dia Ah capek Karena kadang Nah dia kan Kalau kita nanya ke orang tua kita Udah ikut aja Itu agama jadi warisan Itu bukan Apa Pilihan itu kan Sering Gitu Ini berbeda tapi bersama nih Ini ya Buat kampanye pemilu Enggak Udah aku aja yang tadi dibawah itu omongin Enggak Apaan gak deh Lu kan gue kirimin Jadi ini Kalau Natal Gue ngirimin hadiah Yang gue Oh iya Secara emosional tuh ada Ini gue ngesin sendiri Tuh gue kasih nih Kalau Natal gue dikirimin Tapi kan maksud gue Kalau pemilu Tiga-tiga capresnya Pake baju berbeda Tapi bersama kan Wah Coba deh Minta alamatnya ke tim saya Coba om ditikirim Kirim satu persatu ya Satu persatu Berbeda tapi Udah gitu Begitu dikirimin Wah depan capres Yang makanya cuma satu Aduh Yang lain gak mau bersama Yang lain gak mau bersama Aku gak mau nyoba Saya coba Siapa tuh dipake tiga-tiganya Bentar-bentar Ini ada tulisan nih Onat harus pergi mas Ada syuting Ada syuting Wilkin Wih Bukan Lu gitu Nat Wah gila Lu lebih menghentikan syuting lain Enggak Ini syuting Bahas agama Bahkan bahas Masa depan Obrolan agama kita Di Login Bulan Ramadan Udah deh Nat Lu pergi Dan gak usah kembali Gila Enggak Karena ada kliennya Om Dad Ada kliennya disitu Ada kliennya disitu Ya lebih lama kliennya disini Ada Habib Kliennya agama apa Apa Gini deh Gini deh Nah Tanya aja Enggak 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 Masalah Ada built-in dan Itunya nungguin Om Dad Eh Build-in yang baik itu Adalah Build-in yang menghormati Seorang Habib Seperti Tenggak 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 Nama jadi Iya Paham Paham Gue Anjing Sulit Tenggak Enggak Om Dad Lu ngerti dong Ada built-in Kliennya nungguin Tapi kliennya juga ngerti dong Ini Habib Om Dad Kalau kliennya muslim Ada Habib Ini konten kita tuh Satu Satu Eh Lagian ya Jangan juga Lagian Klien itu Kenapa gak Build-in disini Kenapa Kenapa gak Dilock-in Karena itu Haram Haram Takutnya Oh gitu Pelumas Oh duta haram Emang dia nih Duta haram Kliennya nungguin aja Eh it's okay Bisa-bisa Oli Oli mobil Oli mobil Pelumas Iya Ini Jangan kan Login nih Promonya aja Mas yang haram-haram Jauh kayaknya Di bulan Ramadan itu Kita harus Tapi Tapi ya juga Om Dad Gue Kesel juga Sama Orang-orang yang di medsos Itu Debat agama Apalagi sampai Itu kepinanya malu banget Apalagi sampai Nyerempet Kebencian Karena menurut gue Debat sih gak apa-apa Di Quran juga Kita diperintahkan Untuk debat Kalau memang dibutuhkan Tapi dengan cara-cara yang baik Tapi menurut gue Tempatnya itu Harus Tepat Jangan di medsos Kalau lo mau debat Di ruang-ruang Akademis Boleh gak gue request Nanti kalau Kalau log yang terjadi ya Yang emang gak suka Beneran dan Mungkin keberatan Entah Somehow Alasannya apa ya Kita gak betul Boleh gak kita undang Kenapa lo kurang suka Mau gak Sama apa Sama orang yang gak suka aja Yang gak suka gue maksudnya Yang gak suka acara login Misalnya kalau gue tuh Banyak yang DM gue Kayak Ah bro Lo tuh terlalu menggorifikasi Agama orang lain Sedangkan lo gak paham Sedangkan lo tuh gak paham Agama lo sendiri Jangan Nanti begitu ngomong gini Semuanya ngomong gitu Supaya diundang Oh iya Oh iya Jangan Emang Tau banget Temen lo aja yang gak suka Udah kita undang Bukan temen Cari temen lo Aneh gak suka Eh ilah temen lo banyak Yang gak suka sama lo Siapa Banyak Jangan siapa Jangan siapa Udah biasa Industri begini Santai bro Kita juga Pakai tactical kok Makanya Karena kalau Di medsos Menurut gue ya om det Seringkali orang yang pegang medsos Belum berpendidikan Misalnya anak kecil Atau seringkali Medsos itu Sampai ke satu daerah Sebelum sekolah Nyampe ke sana Sehingga ketika dia Lihat konten debat Dia nganggepnya itu Konten pertengkaran agama Makanya Kalau login kan Nyari titik temunya Persatuan Orang ketawa Lucu Betul Jadi Paham toleransi Tapi gimana ini Jadi mikir dulu Atau gimana login Gimana Ini Katanya kita Lu kalau gak ikut Gimana lagi sih Gue gak ikut It's fine man It's fine Oh iya Lo gak mau Gak pengen ngomong Easy bad Nah kalau gue gak ikut Gue akan posting Hard bad So hard This bad Is not empuk man Emang anak nih Mau ditaruh di agama Apa aja Tersingkir Kelakuannya emang Aneh Lu kok aneh sih Ini Tapi Lu suka gak Baju-bajunya tetep Lu gini-gini Ntar ya Lebih ball Lu tau Lenny Kravitz Apa tuh Ada penyanyi Apa Lenny Kravitz Lenny Kravitz Lenny Kravitz Apa Lenny Kravitz Lu google ya Lenny Kravitz Ada tuh dulu Tukang jahitnya Mak gue namanya Lenny Mbak Lenny tuh Itu mungkin Kalau itu bajunya bagus tuh Harry Style Tau gak Harry Style Gak tau era Harry Style Pip lu dengerin lagu gak sih Harry Potter tau gue Lu jangan salah Lu suka gak tuh Harry Tau 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 Lu gak salah Jangan salah Lu kalau gue sebutin Lagu atau penyanyi yang gue sering dengerin Lu gak tau Apa Misalnya Bilfegih Siapa? Abu Bakar Salim Bilfegih Atau Rigi Gue dengerin Rigi Bob Marley Wah itu mainstream Yang gak mainstream siapa Astaga Yang gak mainstream Siapa gue tau Itu ini Apa Lupakan lah Iya Ada yang tau Roma Irama gak? Gak Gak tau kalian berdua Gak tau Ya udah kita cari yang kita saling tau Tau aja Iwan Fals Slang gitu ya Iwan Fals Lu dengerin lagu gak om Dengerin tapi gue lebih dengerin lagu-lagu Klasik Kan muka gue klasik banget Gue perannya gini Dia tuh dengerin Audioboo podcast Kalau dimulai Iya Gue dengerin Audioboo Ntar deh Hiatus bikin Nah Bib Gila banget Masih promo aja Itu bener Gue setuju Karena gue pribadi Gue tuh pembaca buku Membaca buku Gue suka banget Baca buku Tapi Dengan kesibukan gue sekarang Susah banget gue untuk baca buku Jadi sekarang Sekarang kan sudah ada Audioboo kan Buku apapun Jadi sekarang gue Tempel Audioboo Dan gue pasti ketiduran Terus Audioboo tuh bisa diset Jadi setelah 15 menit Mati Kecuali lu Ini Dan itu tradisi yang baik Dalam Islam Jadi gue liat Guru-guru gue Itu dulu Itu sebelum ada Audioboo Udah Seperti Audioboo Jadi santrinya itu Suruh bacain Pas dia naik mobil Santrinya suruh bacain Dia sambil istirahat Dibacain Begitu tidur ya Udah selesai Udah selesai Bener-bener Jadi itu Bagus banget Serius Lu harus buat sih Karena jujur aja Lu bikin buku pun Kalau lu ngasih gue Misalnya tebal Belonten tuh gue punya waktu Untuk baca buku Di mobil baca buku Udah lah Udah gak jamannya Udah pusing lah sekarang Tapi begitu Audioboo Karena gini Di mobil tuh Baca buku Ataupun nulis di laptop Itu Kadang sebagian orang Gak bisa Gak bisa Gue gak bisa Iya karena Bisa bikin pusing Secara fisik aja Mata tuh Bener-bener Bikin wall Nah bener Nah kalau gue Gue tuh baca Buku gue banyak banget loh Iya ini juga banyak Iya Lu tau gak When inspiration doesn't come to me I go halfway to meet it Bukan itu Sigmund Freud Itu emang Enggak Gue gini Lu mau baca buku Gue mau rekomendasikan Satu Buku yang Menurut gue keren Seni berani Tuhan Enggak bukan Al-Quran Lo kalau baca itu Gue yakin Gue gak peduli Lo mau login Tapi gue yakin Banyak hal yang Bisa menjadi inspirasi Bagi lo Gue akan baca Gue rekomendasikan Karena kalau gue Baca Om Ded Al-Quran tuh ada Versi ininya gak sih Komiknya Gak ada Kalau versi Indonesia Ada gak Yang gue pernah kepikiran Nah ini mungkin ya Gue gak tau ini salah Gak boleh gak Sebenernya gitu Dibikinkan versi Untuk tujuan baik Kalau ini maksudnya Yang Kalau hikmah-hikmahnya Kemudian Iya Dijadikan Entah itu komik Atau apapun Cerita anak-anak Banyak tuh buku-bukunya Kayak kisah para nabi Yang ada di Al-Quran Kemudian dikisahkan Dalam bentuk komik Atau cerita Tapi yang Yang gue pengen Dari dulu Om Ded Dan sampai sekarang ini Kayaknya gak ada yang Bikin ini Jadi Al-Quran itu Sering kali sekarang Ini ayat Kemudian terjemahan Kemudian di kanan-kirinya itu Dikelilingi oleh Riwayat-riwayat Tentang ayat itu Cuma Riwayat-riwayat Atau penafsiran-penafsiran Tentang ayat itu Itu kan gak satu Menurut ini Begini Menurut itu Begitu Jadi susah ya Betul Makanya gue pengen Pentafsirannya banyak gitu ya Iya Pentafsirannya banyak kan Gue pengen bikin Al-Quran barqod Jadi Kalau semua penafsiran Atau semua riwayat Dimasukin Satu ayat Bisa Satu buku dong Jadi di barqod aja Jadi cuma ayat Di barqod Lu masuk ke Iya Karena idinya begini Kemarin tuh Pada saat Hari Pahlawan itu Dari Kemenhan juga Itu Bikin komik Oh ya Untuk edukasi Tentang perjuangan Surabaya Oh Hari Pahlawan Oke Dan itu Dibagiinnya itu Ke anak-anak Pantiasuhan Kemana Ke sekolah Supaya dibaca Dan ternyata berhasil dibaca Karena bentukannya komik Komik Oke Oke Cuman gak tau deh Kalau Guran boleh gak Iya gue kan masih awam ya Yatus deh Bakal bikin Cerita-cerita untuk anak Cerita anak Gue baca deh Gue juga akan ceritain Yang versi dari agama lain Iya kan Betul tuh Dan gak usah ada tulisan Buat kalangan sendiri Buat semua kalangan Buat semua kalangan Agar toleransi makin jaya Onet udah Ini Ditubuhin brand Is it okay man? Ini is okay Cuman gue mau tau aja Ini gimana Login lanjut gak nih? Ini terakhir aja nih Gini aja deh Apa Terakhirnya yuk Step terakhir yuk Login lanjut Gue lusa Tanggal 1 Februari Berangkat ke Umroh Umroh Setelah itu deh Gue kesini lagi Apa? Disini lagi tuh apa? Gue ngasih tau Gimana Gue oke gak? Karena om red oke Secara intelektual Gue iya Secara emosional Iya Tapi secara spiritual Lu 30 hari Om red ngomongin agama Sama dia Hati-hati loh Harus kita Meluruskan niat Memantapkan niat Tapi bener Mungkin buat penonton gak tau Kita 30 hari Dek-dekan Dek-dekan Itu yang bikin gue Dek-dekan kalo Tapi ini debi bangsa dan negara bro Lu tau impact Lu demi Ini mau ninggalin kita Ngomongin bangsa dan negara Udah Gak percaya gue Udah jarang loh Yang konten-konten Lu tau gak sih Yang terlalu teriak-teriak Langsung semua Sama adem Itu kita Prakasanya Ernest lagi Ernest Prakasa Gue juga Wah gak lucu juga Ini kayak RT lu tadi Sama kok Eh Bip Waktu lu nonton sinetron dulu Udah Sinetron Nanti ini Kepot up deh lu Ya udah Oke berarti Habib mikir dulu ya Siap Habib mikir dulu Lu gak susah mikir lu mah Lebih ke gak pernah sih Lebih ke Lu gak pernah mikir Dia ya Udah susah mikir Masih sering dihilangin Pikirannya Pake mabok Lu Lu Percaya nih Disitu power ya Disitu Ditungguin Build in Ya udah kita tutup ya Kita tunggu Keputusannya nanti Setelah Habib pulang umroh Apakah kita lanjut Apa gak buat loginnya ya Mudah-mudahan kita lanjut Mudah-mudahan lanjut Oke let's close Ingat ya Ini kita tutup Selesai Cuman gara-gara Onat ngejar Build in Sebagai penanda Bahwa ini satu-satunya Episode yang aneh Gue yang nutup Oke boleh-boleh 5,4,3,2,1 Close the door The Mi built in The Mi built in 5,4,3,2,1 And close the door To the Mi build in Xi véritable Partis Qubu Droga Birthday Dan convince Post metal Alma Ind Construction Bat 魔 oup